Intro Nah ini sepuk mandinya, ini buku terakhirnya Dan Brown yang diterbitkan tahun 2020 jadi Dan Brown menulis buku Wild Symphony jadi kalau ditanya berapa sih buku yang sudah ditulis oleh Dan Brown itu ada 8 buku dengan buku novel, thriller, kemudian teori konspirasi yang sebenarnya banyak kontroversinya Sebumannya, kenapa saya katakan buku ini akan sangat membantu untuk mahasiswa yang lagi belajar strata 1, ataupun mahasiswa yang lagi belajar strata 2 di kelas MBA karena buku ini bercerita tentang konseptual bisnis yang biasanya kita dengar kemudian secara teoritis tapi di buku ini, ini tidak hanya secara teoritis tapi juga divisualkan makanya sebenarnya selain untuk mahasiswa, untuk pekerja seperti saya buku ini sangat bermanfaat sekali Hari ini kita akan bahas buku tentang Yuval Noah Harari masih buku Savience juga, tapi buku yang grafis Nah bukunya ini, ini sepuk mandinya sebenarnya saya suka banget dengan buku-buku dari Yuval Noah Harari khusus Savience saya beli 3 bahkan satu buku yang grafis tapi textbook yang bahasa Inggris yang satunya lagi yang baru terbit di Maret kemarin ya di April ini Savience yang dalam bahasa Indonesia jadi memang sangat layak untuk di koleksi sopuk mandinya, kalau saya ditanya siapa sih kartunis favorit Kang Revu saya akan jawab Gavin Aung Tang dia yang membuat buku Zenfim Sails menceritakan tentang quote-quote yang sudah lama atau yang sudah pernah kita dengar dan membuat visual grafisnya dengan bagus banget bagaimana sih otak manusia bekerja, bagaimana sih orang melihat, bagaimana sih orang-orang itu mendengar gitu ya nah itu ternyata secara psikologis ada science yang sudah mempelajarinya dan kita tidak usah repot-repot sopuk mandinya karena sebenarnya di buku ini ya saya perkenalkan bukunya 100 Things Every Designer Need To Know About People yang ditulis oleh Susan M. Wincheng Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!